Oke guys, welcome back to my channel, this is Ambiar Gamer, saya mencoba suaranya pakai yang lain lagi ya guys ya, semoga yang ini lebih jelas ya Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu game salah satu game NFT ya, ingat ini game NFT namanya Dragon Master, game NFT ya guys ya Jadi kalau judulnya game NFT itu pasti menggunakan modal Game NFT, oh gak mesti, ada juga yang NFT tapi free to play atau bisa bermain dengan gratis Yang ini saya tekankan, ini adalah game NFT yang dengan modal Oke, langsung kita simak di videonya saja ya Oke guys, langsung lanjut ke video Lanjut ke halaman ini Guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe AmbiarGamers Itu ada white paper Kalau white papernya silahkan kalian baca sendiri, bisa Di sini saya akan menjelaskan terkait gamenya saja dan review singkat di halaman homepage-nya ya Homepage-nya dragonmaster.co Oke, disini kelihatan recently sold itu Wow Markanya cukup fantastis 0,03 eth, 0,034, 0,047, 0,05 Tiernya beda-beda, tier S, dan sebagainya Oke Ini apa sih? Ini apa sih? Ini adalah Dragon Master NFT guys Game-nya apa? Game-nya itu RTS dan MOBA Real-time strategy Intinya ini adu kepala, adu weakness Aduh, kalau kalian pernah main game sebelah namanya game Hago Mini game Yang ada adu babi ya, kalau tidak salah Nah, itu ini mirip seperti itu Tapi ini ada adu mekaniknya Karena disini itu setiap NFT itu punya skill masing-masing Ada attribute dan ada skill-nya Ada durability, ada speed, ada weak Ini tergantung ya Kalau weak itu tergantung ukuran ininya Jadi, oh ini sudah ada anaknya satu Jadi, ini harga NFT-nya itu cukup mahal Kita cek dari lowest price-nya ya Kita cek Untuk main ini, kita butuh 4 NFT ya Ukuran S, ukuran M, ukuran L, dan ukuran XL Kita mau cari berapa sih modal minim per hari ini Saya record di 29 April 2022 ya Record tengah malam Oke, yang pertama kita butuh 4 NFT kan Kita lihat untuk NFT S itu harganya terendah itu di 88 yang sudah adult ya Yang bisa langsung dipakai untuk battle Kalau yang ini masih telur ya Masih telur ada kemungkinan jadi grade-nya A Ini harganya di 88 dolar Oke, untuk yang M Harganya floor price-nya di 70 Itu yang rank C Di 70, berarti 88 tambah 70 158 Lalu yang di size L Itu rank C-nya itu ada 76 158 tambah 76 234 234 dolar Ditambah yang ukuran XL Itu yang sudah netas Di grade A-nya ada di 108 238 tambah 108 Itu sebesar 334 dolar ya guys ya Modalnya 334 dolar itu floor price minimal Untuk join ke game NFT Dragon Master Lalu gimana cara belinya ya Gak biasa ini ada Ini blockchain-nya itu ada di Bawahnya Ini tier 2-nya Ethereum Atau ada di jaringan Polygon Jadi misalnya kalian mau beli ini Ini tinggal di klik aja Crek Bino itu pakai Polymatic ya Jaringannya tuh Jaringannya pakai Ada di jaringan Polygon Tapi harganya Bawahnya Ethereum ya Oke Lalu disini ada apa nih Ada 2 token Yang pertama ini In game Eh ini dua-duanya in game token Yang ini governance tokennya Ini yang in game Ini yang token yang di dalam game ya Ini token governance Token governance Token governance nya Dan ini adalah rate Untuk hari ini Per Satu Totem itu 0,04 dolar Dan ini DMT Per satu token itu 0,43 dolar Dapat token dari mana Dapat DMT dari mana Kita bisa lanjut ke Pembahasan di game nya kali ya Ini yang ini sudah Jadi di game nya Oke kita masuk ke game nya Saya ganti tampilan dulu Saya ganti tampilan dulu Ya Ini di game nya Ini saya posisi sudah login Disini itu ada Totem Yang ini tadi yang token Namanya DMT Totem ini dapat Kalau kita melakukan battle Bisa saya kasih lihat di Record nya mungkin ya Ini defeat Victory defeat Saya Kemarin Banyakan defeat ya Karena masih belajaran Kita Saya belum paham Untuk skemanya mungkin Sekarang sudah lebih baik Skemanya Kita cek untuk victory itu Dapatnya berapa Oh bukan disini Ehm Disini kali ya Nah Ini ada history nya Ehm Kebetulan ini team Oke Yang pertama Kalau kalian udah Udah beli Empat Empat macam NFT nya Kalian bisa Masuk disini dulu Dragon Itu beli Itu list dragon yang kalian punya Oke Terus kenapa Tempat Agan kosong Nah tempat saya kosong Tempat saya kosong itu Karena ini Adalah Hasil Rental Dipinjamkan oleh VVG Team 0241 VVG Build Ini Saya Dapat istilahnya kayak scholarship Satu minggu Buat Ngetes Apakah saya jago Atau enggak Mungkin nanti bakal bisa diperpanjang Atau Dibilang Not qualified Atau seperti apa Yang jelas saya sudah mencoba Kira-kira seperti ini Kita Bisa mulai Dengan Dengan 4 NFT itu Oke Bang gimana sih Biar dapat scholarship Oh nanti Di deskripsi Saya cantumkan ya Link Komunitasnya Dan Link Discord Link Twitter Link Macem-macem itu ada di Bawah Deskripsi Nanti saya jelaskan disitu Saya cantumkan Sumbernya Untuk mendapatkan Seperti saya ini Scholarship Nah Untuk totem itu Bisa didapatkan dari Battle Nah ini tadi Battle kalau kita menang Kita menang Ini kalau misalnya Kali Ini misalnya Kalau Sewa ya Kondisi yang di saya ya Kondisi yang di saya itu Saya dapat 50% Buidnya dapat 47% Sedangkan untuk platformnya dapat 3% Jadi ini pembagiannya 50-50 ya 50-50 Nah Kalau pas saya posisi menang Ini posisi kalah ya Posisi menang itu Saya berarti dapat 5 totem Kalau saya kalah Itu cuma dapat 0,5 Kecil sekali 0,5 ya Jadi Setelah ini saya usahakan Untuk menang terus guys ya Untuk menang terus 20 pertandingan dalam 1 hari itu Cukup susah Ya target saya mau Hajar 12 saja 12 kemenangan untuk Kelarin daily test Ya karena Ada tambahan 30 totem 12 itu kalau 5 x 12 sudah 60 Tambah 30 Lumayan saya bisa dapat 90 totem Dan untuk Rate nya tadi 0,04 90 x 0,04 Itu ada di 3,6 dolar itu Tiap hari kan lumayan banget ya Main game Sudah dapat Token totem Token totem Dan bisa di Swap di Matic Quick Swap tadi Bisa jadi Matic Dan untuk totem sendiri Berapa sih Rate nya Oke kita balik lagi ke Oh sorry Yang game saya tutup dulu Yang game saya tutup dulu Oke Kita bisa lihat ini harganya berapa 0,04 Kita cancel Unextend Oke Kita balik ya Satu totem itu berapa Satu totem 0,03 Matic Jadi kalau misalnya kalian sehari itu Anggaplah kalian cuma bisa menang 12 ya 12 itu Kalau kondisinya itu Naganya punya kalian sendiri Berarti kalian itu bisa dapatnya itu 10 totem Satu kemenangan Berarti kalau Punya kalian sendiri Sehari kalian bisa dapat 150 Itu Dengan 12 kemenangan Ditambah Daily nya dapat Daily nya dapat 30 Satu hari Eh atau 20 energi deh Bukan satu hari Karena energinya itu Terisinya dalam satu Temponya satu jam Jadi ya Anggaplah 4 jam itu Kalian untuk istirahatnya 20 jam itu Setelah energi Kalian bisa nge-push Habisin Energinya Itu kalian Ini saya dengan menggunakan 12 kemenangan Dan Eh 20 battle Dan 12 kemenangan Itu minimal kalian dapat 150 Nah Tambahkan Kalau kalah itu dapat 0,5 Berarti Kalau kalah itu dapat 1 ya Kalah itu dapat 1 Kalah 8 kali Berarti sekitar 158 Tapi gak apa deh 150 ini minimalnya segini Ini itu Kalau rate sekarang itu 5,6 Matic 5,6 Matic Itu setara Matic kan 18.000 ya 18.000 kali 5 Itu di 120.000an Ber 10 dolar ya Itu kalian kondisi menang 12 kali Dapatnya 10 dolar 150.000 per hari Ini harian Saya anggap lah Itu hitungan harian Jumlah yang cukup besar ya Guys ya Tapi modalnya juga Hampir 400 dolar 40 hari kalian bisa ROI Kalau Mainnya mulus Dan itu hanya Baru dari Totemnya Baru dari Totem Sedangkan ada arena Ada arena Dan ada leaderboard Itu bisa Kalau kalian bisa Tembus 200 besar Sudah Lumayan banget Ya saya Moga saya Setelah ini bisa Untuk nge-push ke sana Oke Balik lagi ke Game nya ya Oh Gini aja enak Jadi di game nya Untuk contoh battle nya Udah ada di live streaming saya Saya masih ngumpulin energi Besok saya gas lagi Untuk live streaming Karena itu Saya cuma bisa menjelaskan Di bagian Dragon Ini Sayang Ketutup ya Kalau ini aku klik Mungkin masih bisa Nah Di Dragon itu dia punya Atribut masing-masing Yang pertama Yang small itu attack nya paling gede ya 60 Wake nya tapi cuma 10 Speed nya 9,8 Normal Dan ini durability Kalau durability ini habis Kita harus ngisi nya pakai Totem Enggak terlalu mahal Lumayan murah Isinya Oke terus Berapa sih 0,5 0,5 totem Untuk pengisian Durability 0,5 totem Pengisian durability Lalu Ini ada Strain attribute Ini ada talent nya Talent nya dia Extra 23,15 Attack on the Track with obstacles Jadi misalnya Di track nya itu ada Kayak Orang lain Bukan player dia ya Jadi ada Kayak wasit Atau dibilang obstacle lah Atau orang-orang an sawah Itu kalau kita Tubuh Itu nanti talent nya dia Nyala Dan Attack nya nambah 23% Sakit Banget ini Kalau Udah tembus Ini taruh belakang Pas orang-orang an sawah nya itu Belum hilang dari map Wah Joss banget Itu untuk Nge-bully lawan Jadi Tadi baru saya tahu Oh ini fungsinya gitu Dipakainya di belakangan Kalau Kira-kira udah Posisi Bisa dorong Baru ditambahkan Yang S Kalau misalnya Masih adu dorong Itu Mending pakai M atau L Ini bener-bener attacker Kalau Saya sih tadi nganggap nya gitu Karena kalau Kita cuma pakai gede doang Ini kayak gede doang Superman gini Ini attack nya cuma 12 Tapi memang dia Wakenya gede Ini bisa nahan Enam Yang seperti ini Gitu kan Atau Kalau Ini bisa nahan Seperti ini 3 gitu Muncul 3 Masih bisa kita tahan Jadi yang pertama Sebenernya kita harus Menghap Menghapal Ini Gambar-gambarnya ini Ini Musuh tuh ngeluarin berapa sih Jadi kita bisa memperkirakan tuh Wakenya dia berapa gitu Harus cepat-cepat Fokus Nentukin Wakenya lawan tuh segini Wakenya lawan segini Itu Lebih cepat kita ngambil Keputusan seperti itu Bakal menguntungkan Jadi kalau Di dalam game nya Kita bisa cuma dapet ini Totem Nah untuk yang DMT ini DMT ini Itu Kita dapetnya dari Farming disini Ya Ini saya udah dapet 2 kan Cuman Yang Ini AFK doang ya Kalau kita nge-hold Selama kita punya token totem Ini Selama kita punya token totem ini Kita bisa dapet Koin yang ini Jumlahnya Variatif Karena Kita bisa lihat keterangannya disini Ini Only totem Holding player Can have access Tuh Ini tadi tadi Totem yang kita hold Itu kita bisa dapet DMT Setiap 2 jam Dan Porsinya itu Dari 3 juta Dibagi Berapa banyak player yang nge-hold gitu Terus ini harus dipanen nih Harus dipanen Selama 48 jam Sekali Kalau kalian Enggak panen 48 jam Atau ya Dalam 48 jam Enggak dipanen Itu dianggapnya player yang Enggak aktif Terus kita Enggak bakal dapet lagi Alokasi Tokennya Kayak gitu Nah yang berikutnya Itu Rate nya itu kan baru MDMT ya Yang mini ya Mini DMT Itu rasionya 1000 Banding 1 Tapi ini gede loh guys Ini gede loh Serius Ini gede Ini 3000 kan 3000 kan Ini aku klik nih 3000 Nah Disini kan 6000 ya Itu Kalau kita Withdraw Jadi ini DMT Kita lihat ya Jadi 6 DMT Jadi 5,82 ya 5,8 Kalian tau 5,82 itu berapa Ini yang Ini keren sih Menurut saya Cuannya Enggak tanggung-tanggung disini ya 5,82 5 x 4 0,43 guys 5,8 Oke Oke Kita klik aja Biar gampang Cancel I understand Continue Kita balik 5,8 18 ribu Lebih 20 ribu lah 20 Kalau Eh 30 ribu 1,7 Matic Sudah 30 ribuan Ya guys ya Nah 1 Matic Itu kan 18 ribu 0,7 x 18 ribu 0,7 x 18 ribu Itu 13 ribuan 18 ribu kan 13 ribu Hmm 31 ribu gimana Ini baru 4 jam yang awal Yah Penghasilannya cukup Cukup sih saya Semoga 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 Seminggu ini Kita akan nge-push Dan kita hold dulu totemnya Seserah sih mau hold totem apa Atau dapetin DMT Dapetin DMT juga gede Karena Untuk totemnya sendiri Itu Rate nya turun ke 0,04 Jadi oke Kita hitung deh penghasilan saya Hari ini 42 Totem 42 totem Nah ini 42 totem Gak usah berandai-andai Kita lihat 1,5 Matic ya Sekarang kita buka juga deh Matic to IDR Oke Kita punya 1,5 Matic Dan Perhati ini ya 1,7 Matic 1,5 1,5 Tambah 1,7 3,2 ya 3,2 Matic Oke 3,2 Matic 58 ribu guys Mantap Mantap Dan ini saya dapet scholarship Oke mungkin Sekitu dulu penjelasan video ini dari saya Saya Ambiar Gamer Pamit Sampai jumpa di video berikutnya See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Koقد �네 Sub indo by broth3rmax tv או слово